selamat menikmati kita mau ini dia ganti oli eh ganti kenal pot ganti kenal pot baru sama sekalian ganti karet rumah kopling sekalian ganti oli juga ini motor baru beres baru lagi di coba dulu sih enak enggak Hai kalau enggak enak balikin lagi ke bengkelnya setting lagi pakai kenal pot ini motor keluar dari bengkel caka-cakan aja berapa bulan enggak dari bulan Maret kalau salah berarti berapa bulan tuh mulai dari jalur roda depan enggak tahu dimana lupa naro terus apa lah nomor depan juga enggak tahu dimana anjir lupa naro lagi ah banyak yang hilang aja sekarang kita ambil kenal potnya dulu mana ya kemarin bengkelnya deh bengkel langganan cuma pindah daerah Sarijadi bawa abang wjb bang bjb kebawah itu bang bjb udah lewat Oh ini Sarijadi motor war ada susah cok aja pakai kelar pot teretetetetetetetetetetetetetet jahit nah sekarang kita ganti kenalbotnya kita lihat ini sekarang pakai Norifumi roket 4 nih cuma yang bad boy edition standar ini original bukan yang perbalingganya kalau yang perbalingga mas suaranya kaleng sekarang kita ganti pakai ini kala performance ini untuk kenalpotnya nih harganya berapa 1,7 yang n-cup karbon kayak gini nih kalau yang n-cup biasa mah 1,6 kalau nggak salah untuk karakter suaranya mah dia apa ya kalau dibilang tuh 11-12 sih 11-12 sama Norifumi baru kali ini ini nemu kenalpot yang satu jutaan tapi karakter suaranya teh 11-12 sama Norifumi jadi ngebas di bawah sama di atas gitu jadi pas di putaran atasnya di geber tuh dia nggak cempreng dia kayak ya pokoknya lebih berisi lah suaranya nih harganya satu jutaan dari kalah performance ah baru deh dia ganti iya 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 pen apa pakunya mah kirain tuh kan awonu ori coba kita bandingin suaranya eh ini ter dulu cuma dia kalau di motor yang udah borapan dia suaranya rada beda karena ada karakter dari suara no kenasnya kan paling kalau kalian mau denger di suara yang mesin standar mesin WR standar bisa cek video unboxingnya di situ ada kita tes suara yang Norifumi terus nanti kita bandingin sama yang kalah ini nah ini suara ntar rumah koplingnya berisi karena karetnya kita akan kita ganti ini suara langsamnya kedengaran nggak suaranya Pokoknya kita matiin lah Udah denger kan karakter suaranya kayak gitu Kalau Norifumi Nanti kita bandingin sama kenal pot ini Pokoknya udah pernah nyobain Suaranya itu 11-12 sama Norifumi Nggak alay gitu Suaranya lebih berisi lah Padahal kenal potnya cuma 1 jutaan Kenal pot murah Suara berisi Gini Ya cuma ini Kalau performance Sekarang kita ini sekalian service Guys Ini buat kalian juga yang mau service motor Buat yang daerah Bandung Atau daerah Setia Budi Ini di daerah Sarijadi Bawahnya Bang WJB Ini namanya Sarijadi Motor Buat kalian yang mau service 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 motor kalian Starternya kasar Wah ya Dia Starternya kasar Nggak tau Kenapa Udah diganti Dinamo Starter baru Gear Starter baru juga Udah diganti Tapi masih kasar Oke nanti kita lanjut lagi Kalau udah kepasang semua Atau nanti kalau Pas dibongkar Kita rekam lah Oke Jadi ini udah beres Nih Kenal potnya Kepasang Kelihatan nggak Suaranya Ya tadi 11-12 sama menurut bumi Malah ini tadi Lebih adem Ini kita tes Suara Stasionernya Selatan Masih Lade' Masih Lear hai 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 oke sekarang kita ke Dago aja lah tadi mau review di tempat itu biasa di kampus tutup pengen cimotor aja tapi kayak nggak meyakinkan gitu rada-rada menduk karena sekarang lagi musim hujan hujannya terjatuh paginya panas nanti siang menjelang sore mulai hujan sampai kadang malam sampai banjir kan banyak yang banjir daerah Bandung udah berapa hari seminggu lebih banyak apa hujan terus makanya mau nyuci motor Hai takut nanti hujan ya sebenarnya saya yang sih maksudnya kondisi apa mau di review tapi motor kayak gini yang kan motor kayak gini kan seharusnya kan bersih kalau mau di review to review penalpot meskipun yang di review penalpot tapi kan motor kita harus bersih cuma ya kita nyuci besok aja lah nunggu emang sih agak-agak panas cuma kurang yakin kan besok aja baru kita nyuci kalau memang besok nggak hujan apa kalau emang hari ini nggak hujan besok kita kita cuci kita ke sana cari piu atau willi-willy sekali lagi bisa warnanya kita putar di bawah udah lama enjir ga ini jangan kan wilih latihan aja nggak pernah ya nggak pernah latihan Bagaimana mau jago soalnya kalau mau latihan tempatnya jauh sekali terus kita review kenalpotnya nih tadi setting lagi ya cuhnya kayaknya biar ada enak di putaran bawahnya kita setting di bawah situnya tapi tadi ada untungnya juga sih nggak dicuci karena kalau di sini mah pasti tuh pulang 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 bannya merah semua cuh kalau di sini mah kita review di sini aja soalnya di tempat biasa tuh ditutup di kampus ini standarnya gara-gara dinaikin naikin sama orang jadinya rada ngiring udah tau mas standar custom bukan standar pabrikan tuh mana ada standar custom kuat eh ganteng gini materain cuh ini keadaan kotor gimana kalau keadaan bersih anjay oke jadi ini dia kenalpotnya yang review pakai HP atau pakai ini aja oke jadi ini dia kenalpotnya kalah performance ini tipe Zero yang n-cup carbon untuk kalau ini di situ buat yang CC di atas 200 lo pokoknya mah nih detail kenalpotnya Hai ini bahannya apa sih kalau dibilang deh pokoknya pokoknya ini warna asli birunya tuh warna asli bahannya bukan di cat atau di anodize atau apa ini warna asli bahannya jadi kalau pudar kayaknya enggak ini karbon kalau ini karbon karbon asli untuk n-cup nya ini untuk bagian pipa depannya stainless ini ada logo kalahnya disini kelihatan nggak jadi untuk karakter suaranya itu kalau dibilang ya tadi mirip mirip-mirip Norifumi 1112 dia ngebas terus padat pokoknya berisilah karakter suaranya dan baru kali ini pakai kenalpot satu jutaan yang apa ya karakter suaranya tuh enggak cempreng atau gimana biasa itu cuma yang ngebas di bawah doang kalau kenalpot satu jutaan tuh pasti ngebas di bawah pas digeber tuh langsung cempreng kayak enggak ada isi kenalpot suaranya baru kali ini nemu Hai terus untuk kualitas bahannya juga Hai kalau dibilang pipanya lumayan tebel sih lumayan tebel kayak ya bukan harga satu juta bukan buat harga satu jutaan lah jadi kalau untuk yang tipe karbonik 1,7 n-cup karbon kalau yang non-carbon mah 1,6 eh 1,6 apa 1,5 gitu ini ada buat KLX CRF WR juga coba kita cek jutaan lagi siapa tahu kalian penasaran kan jutaan lagi Timing drum band Seksonnya Oke Sudah beres review sekarang kita pulang Tapi sebelum pulang bisa merennya Pilih-pilih sedikit Bentar dulu di bawah Kita putar di sini Terus kita Biar tidak kaku Suara sudah lama tidak pilih-pilih Bentar lagi di bawah Baru kali ini ini pakai WR Kemarin-kemarin kan pakai yang gas-gas Baru kali ini pakai WR Baru juga coba-coba Baru juga adaptasi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Enak kanjir Ketagihan terakhir terakhir Sampai ini mah terakhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang kita pulang Oke Jadi mungkin ditunggu video-video selanjutnya See you next video Sampai jumpa 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 Sampai jumpa